Lalu kita mau orang-orang coba untuk berangkat haji, padahal berangkat ini juga tahun yang berangkat, tapi dia udah datang di Kuru, dia udah datang di Kusat, dia berajian itu tentang mana si haji, masak-murut sekarang gak ada, yang penting berangkat, berangkat ngapain ini, seolah-olah pake sopa, pake haji, itu udah terus dipake lagi. Nah, itu berangkat haji, kan enak, kalau kita berangkat dekat di rumah. Sampai jumpa. kewajiban buat kita nih haji kalau kita punya kemampuan makanya disitu dibilang walillahi ala nasi hijud baidi manista to'a ada man manista to'a ada man cara bahwa orang yang berangkat haji itu adalah orang yang mampu mampu apa mampu hartanya mampu fisiknya mampu ilmunya harus dia mampu semuanya itu harus dia pelajari tentang itu haji pelajari tentang bagaimana tata cara tawa tawa bukan hanya sepeda mengeliling kapan karena haji ukupnya wajib bagi orang yang mampu dan kita tetap kategorikan orang yang mampu maka kita wajib mempelajari tentang ilmu mana sekarang ini sedikit banyak orang yang pergi haji gak memerti tentang itu sedikit saya maafkan termasuk beruntung kalau dia tahu mengizinkan bisa berangkat saya lihat itu setiap insyaallah insyaallah banyak orang yang berangkat haji dan umat hanya sekedar ya pantas nabi menganggung isyarat begitu 15 abad yang lalu nabi sudah memberikan isyaratnya kata nabi Muhammad nanti akan terjadi pada rumah yang berangkat ya hujud akniah hukum nanti nanti mereka orang-orang kaya yang buyuhnya banyak mereka pergi haji bukan tanah Allah di nus hanya sekedar buat jalan-jalan saja hanya sekedar buat prekrasi saja hanya sekedar ingin mencari prestisi masyarakat gak enak buat kalau tadi kabar panggil Pak Haji tangan pimpu udah banyak jadi segala macam jadi pergi haji bukan karena Allah makanya dia gak belajar dia gak belajar apa yang mesti kita lakukan sama dia dan lain sebagainya bahan nanti satu masa ada orang kaya pergi haji bukan untuk Allah tapi hanya untuk apa walau satuhu tidak dan nanti ada juga orang yang pergi haji bukan orang kaya orang yang sederhana pas-pasan tapi kerja pergi haji juga bukan karena Allah dijalak buat dagang bersama ya buat dagang bersama untuk koma menerima rokok menerima rokok masya Allah makanya sekarang pemerintah itu membatasi gak boleh lebih dari bersama untuk berat karena orang banyak waduh rokok rokok surya 100 ribu 100 ribu rokok itu semuanya kalau dia bawa 10 ribu bukan maik 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 itu banyak orang pergi haji begitu bukan karena dia tidak memperajari dia buat jalan masya Allah masya Allah yang kaya pergi haji buat yang yang sederhana pergi haji buat adang masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah wah angkanya luar biasa menunjukkan aduh masya Allah bayang budak ya semuanya wah tak lain Wafukor, wafukubim, masalah, berarti wafukoran biskin pergi hari juga bukan karena Allah Tapi mereka pergi hari hanya tinggi, jadi itu mau pinta-pinta di sana Pergi hari di sana, pengen jadi apa? Duka minta-pinta, wah kalau duka minta-pinta di sana penghasilannya penting Iya, janganlah pergi di sana, dibantun aja duka minta-pinta Kita siaran kebantun, ada gak? Kalau begitu sama, kita tidur lagi, dimasih diorong, kecil kita juga taruh itu, taruh itu balik Pakon ada gitu, orang semuanya, murah di sana untuk bersama Karena dia lagi kebaikan yang dibantai, itu tanah orang, beda dengan tanah kita Katanya sana tanah haram, gak ada orang duka yang diselaik islah masuk ke situ Haram hukumnya Di tanah mekah, makanya ada tanah haram, tanah haram Tanah haram itu bagus ya, orang masuk selain islah Itu mau masuk ke dalam perbatasan disitu, terus mau berlain muslim Dilarang masuk buat orang selain muslim Gak pemeriksaan Lihat KTP-nya dan lain sebagainya, dan lain sebagainya Gak boleh masuk Muliaan kan itu tanah itu masuk Makanya diri bakat lain, banyak orang Buat haji, dalam haji Dia adalah kewajiban buat orang yang mampu Maka dia wajib mempelajari Tentang apa? Haji Belajar haji Belajar haji Buat orang yang makin mungkuh, poin iklis Karena bagi haji ini, lama gak? Lama Lama Itu ambil kesempatan Malu kita mau orang-orang tua dulu Saya kalau mulai tahun luar dulu, Masya Allah Memperangkat haji, padahal memperangkat ini 3 tahun yang agak datang Tapi dia udah datang di guru-gurunya Dia udah datang di ustadnya Dia belajar itu tentang masyid haji Pengen berkerja belajar itu Masya Allah Sekarang gak ada yang begitu Gak gak Yang penting diambil Beratak Daftar beratak Apa itu? Pulang pakai sobat Pakai peci putih Udah selesai Dipakai lagi Dipakai lagi Niatinya udah lain Emang aku perlu pergi haji Ya gak gak Enggak aja Dipakai-pakai haji Kalau terhaji gak enak Kalau tak dengar banyak keberkati buat Ya Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah 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 Sub indo by broth3rmax